Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Guru Digital. Pada video kali ini kita akan membahas tentang DHCP. Jadi, teman-teman, DHCP adalah sesuatu yang mungkin kita anggap tidak terlalu penting tentang fungsi dan keberadaannya. Padahal setiap kali kita akan terhubung ke internet, DHCP selalu ada untuk membantu kita terkoneksi ke dalam sebuah jaringan dengan memberikan IP address. Yang jadi pertanyaannya adalah, apa sih DHCP itu dan bagaimana cara kerja DHCP saat akan memberikan IP address? Nah, itu yang akan kita bahas pada video ini. Maka dari itu, silakan simak videonya sampai tuntas ya. DHCP sendiri singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol dan memiliki tujuan untuk menetapkan IP address unit kepada klien. Selain itu juga menyediakan alamat jaringan yang lain, seperti subnet mesh, default gateway, dan alamat DNS. Secara teori, DHCP dibagi dalam dua kategori. Ada DHCP server dan DHCP client. DHCP server adalah perangkat yang bertugas memberikan IP address. Sementara DHCP client adalah perangkat yang menerima IP address. Yang paling penting untuk diingat di sini adalah gambaran umum tentang cara kerja DHCP. Vendor yang berbeda, pengaturan, dan skenario DHCP yang berbeda dapat sedikit mengubah detail tentang cara kerja DHCP. Tetapi konsep keseluruhannya masih tetap sama. Jadi ada empat langkah DHCP ketika akan memberikan IP address. Yang pertama adalah DHCP Discover. Klien mencari server DHCP. Yang kedua adalah DHCP Offer. Server DHCP menawarkan IP address ke klien. Yang ketiga DHCP Request. Klien meminta agar DHCP server untuk menyawakan IP address tersebut. Yang terakhir adalah DHCP Act atau DHCP Act Knowledge. Server DHCP mengirimkan IP address ke klien. Agar kalian ketahui bahwa DHCP server menggunakan port UDP. Klien akan menggunakan port 68. Dan DHCP server akan menggunakan port 67. Agar lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut. Ini adalah jaringan komputer. Kita punya 3 PC, 1 buah switch, dan 1 buah router. Tentu, agar komputer-komputer ini bisa terkoneksi ke dalam jaringan, maka komputer ini membutuhkan IP address. Bukan sembarang IP address. IP addressnya harus unik di dalam jaringan. Agar tidak terjadi IP konflik. Sebenarnya kita dapat menkonfigurasi IP address ini secara manual. Karena hanya ada 3 PC saja. Tentu saja, tidak akan terlalu sulit dan merepotkan. Tetapi bayangkan, jika kalian memiliki 400 buah PC atau bahkan lebih. Tentu akan sangat merepotkan dan menghabiskan banyak waktu, kan? Jadi bagaimana DHCP menyelesaikan permasalahan tersebut? Setiap komputer akan menjalankan DHCP klien. Dan hal ini memungkinkan komputer untuk meminta alamat IP. Di suatu tempat di jaringan komputer, tentu akan ada DHCP server. Dan disinilah IP address dikelola. DHCP server dapat dijalankan pada router atau server. Di rumah-rumah, kemungkinan besar ada pada router atau wireless access point kalian. Tetapi di jaringan komputer, skala perusahaan, kemungkinan besar ditangani oleh server. Jadi, ketika kalian menghidupkan PC kalian dan ketika akan terhubung ke dalam sebuah jaringan komputer, jika tidak memiliki IP address, maka PC tersebut akan mencari DHCP server. PC tersebut akan mengirim pesan broadcast atau layaknya orang yang sedang berteriak dalam sebuah ruangan. Maka semua orang yang berada dalam satu ruangan mendapatkan pesan yang sama. PC tersebut berharap di suatu tempat di jaringan komputer ada server DHCP. PC tersebut mengirim pesan broadcast dan semua perangkat yang terhubung akan mendapatkan pesan ini. Perangkat yang bertugas sebagai DHCP server akan menerima pesan tersebut. Perangkat yang tidak bertugas sebagai DHCP server akan melakukan hal sebaliknya. Ini adalah langkah pertama yang disebut DHCP Discover. Langkah kedua, DHCP offer. Ketika server DHCP mendapat pesan dan mengatakan, saya punya beberapa IP address, bagaimana dengan IP address ini? Ia kemudian mengirimkan tawaran itu ke klien. Jika klien menerima lebih dari satu penawaran, maka klien akan memilih penawaran yang pertama kali diterimanya. Langkah ketiga, DHCP request. Klien mengatakan, baiklah, saya akan menerima IP address ini dan mengirimkan permintaan ke server DHCP. Kemudian langkah keempat, DHCPX. DHCP mengirimkan alamat IP ke klien bersamaan dengan subnet mask, default gateway, dan server DNS. Server DHCP akan menyimpan semua catatan IP address yang disewa dan waktu penyewaannya. Ketika server DHCP memberikan IP address yang diberikannya, IP address tersebut diberikan batas waktu penyewaan. Waktu paling sedikit adalah periode waktu di mana klien perlu memperbaharui IP addressnya. Setelah habis waktu sewanya atau kalian memutuskan koneksi jaringan PC kalian, maka IP address tersebut akan kembali ke daftar IP address yang tersedia siap untuk dibagikan ke klien lain. Langkah ini akan menghentikan IP address terbuang. Atau dengan kata lain, terjadi pemborosan IP address setiap kali kalian memutuskan koneksi jaringan komputer kalian. Demikian penjelasan tentang apa itu DHCP. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.